Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini. Siapkan kopi kalian terlebih dahulu dan selamat menonton. Sejarah Kendedes adalah artikel tentang wanita fenomenal yang pernah ada di Nusantara. Diceritakan secara turun-temurun dalam legenda Raja-Raja Jawa. Jika ditanya siapa perempuan paling cantik di zaman kerajaan dulu, maka Kendedes akan menjadi kandidat nomor satu. Faktanya, di zamannya dia adalah sosok perempuan yang fenomenal. Kisahnya selalu menarik untuk disimak. Selama generasi ke generasi, kisah Kendedes dihadirkan dalam bentuk film, tulisan, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas sejarah dan fakta sosok Kendedes ini. Awalnya Kendedes hanya seorang wanita biasa yang hanya seorang anak pendeta. Namun dia sudah terkenal di desanya sebagai gadis tercantik. Konon laki-laki yang baru bertemu saja bisa langsung jatuh hati kepadanya. Dia adalah sosok yang anggun dan berwibawa. Sosok wanita cantik ini terbilang sulit sekali diidentifikasi. Fakta tentang Kendedes hanya terdapat di dalam pararaton, dan tidak ada lagi kisahnya di data teks yang lain. Dalam pararaton ditegaskan bahwa dirinya memiliki pertanda serinareswari, yaitu perempuan utama dan beda dari perempuan yang lain. Menurut pararaton, ayahnya merupakan seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa. Sosok Kendedes ini merupakan cikal bakal raja-raja besar di Jawa. Kecantikan Kendedes bahkan diceritakan dalam kitab pararaton, bahwa dia adalah sosok perempuan yang luar biasa cantiknya. Bahkan dalam sumber disebutkan, bahwa tidak ada yang dapat menandingi kecantikannya. Itulah penyebab yang menjadikan Kendedes sebagai perempuan paling fenomenal, di sebelah timur Kawi hingga Tumapel. Dalam sejarah Kendedes, nama desa Panawijen yang menjadi tempat dia dilahirkan tidak hanya tertulis di paraton saja. Desa tersebut tertulis juga di Prasasti Wurandungan, yang di mana Prasasti tersebut disinyalir bertahun 865 Saka. Namun Panawijen saat ini sudah tidak ada, desa tersebut diduga kuat adalah desa Poluijen, Blimbing. Perubahan kemungkinan terjadi karena adanya pertukaran konsonan atau pengucapan. Selain ada persamaan pada namanya, di tempat tersebut juga banyak sekali peninggalan arkeologis. Itulah yang menjadi dugaan kuat bahwa Poluijen adalah Panawijen dulu. Peninggalan arkeologis di tempat ini cukup beragam. Mulai dari bekas pemukiman yang kaya akan pecahan keramik asing dan gerabah, hingga sisa umpak-umpak batu serta arung. Bahkan di tempat tersebut, dipajang sebuah pelang bahwa Poluijen adalah situs kediamannya zaman dulu. Salah satu situs yang cukup terkenal di sana adalah Sumur Windu, atau yang dikenal juga dengan Sumur Upas. Sumur tersebut bertempat di Jalan Cakalang, lingkungan Watu Kenong, Poluijen. Namun saat ini sumur tersebut sudah tidak difungsikan lagi. Di sekitar situs itu pun terdapat banyak sekali batu umpak, batu merak dan lainnya. Di sana pun terdapat silsilah dan garis keturunan yang lengkap. Terdapat juga keterangan situs tersebut sebagai informasi bagi warga yang berkunjung. Setelah Ken Arok menjadi raja, lalu istrinya melahirkan keturunan yang juga menjadi orang-orang berpengaruh di Jawa. Kala itu Singasari merupakan kerajaan pertama yang ditimpinya. Lalu kemudian digantikan oleh Anusapati. Yaitu anak hasil pernikahan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Konflik keluarga kemudian pecah tidak lama setelah Anusapati diangkat menjadi raja. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, dan kemudian Tohjaya menggantikan Anusapati menjadi raja. Setelah itu pertikaian antar keluarga tidak pernah berhenti, sehingga penguasa kerajaan pun terus-menerus berganti. Setelah Singasari runtuh dan berganti dengan Majapahit, kemudian Raden Wijaya muncul sebagai raja. Raden Wijaya sendiri merupakan keturunan langsung dari Ken Arok dan Ken Dedes. Kerajaan Majapahit yang berlangsung selama 200 tahun, kemudian diteruskan oleh keturunan Raden Wijaya. Menurut Sumber, ketika Majapahit berganti Demak, penguasanya tetap dikuasai oleh keturunan Ken Dedes. Bahkan hingga kerajaan Pajang berdiri pun keturunannya tetap sama. Kemudian barulah pada kerajaan Mataram, garis keturunannya seolah tidak lagi berpengaruh. Tapi kala itu, Suta Wijaya dikabarkan masih memiliki garis keturunan dengan Ken Dedes. Jadi bisa dikatakan, kerajaan Mataram merupakan titik akhir garis keturunan Ken Dedes menjadi penguasa di Tanah Jawa. Garis keturunan tersebut terdapat pada kitab Paraton yang menjadi rujukan tentang kisah Ken Dedes. Meskipun masih ada juga yang meragukan kebenarannya. Ken Dedes hanya memiliki satu anak dari Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Sementara anaknya dari Ken Arok ada beberapa orang, yaitu Mahisa Wong Ateleng, Panji Saprang, Agnibaya, Dewi Rimbu. Semua keturunannya berhasil menjadi orang yang paling berpengaruh pada masanya. Salah satunya adalah Anusapati yang menjadi penerus Raja Singhasari. Sumber ini berdasarkan dari versi Paraton. Konon masa tua putri dari pendeta bernama Empu Purwa ini dihabiskan di tempat tinggalnya, Panawijen. Panawijen yang dipercaya sebagai desa Polujen saat ini, adalah tempat terakhir dia dikabarkan. Polujen yang dia sempat tinggalkan saat menjadi istri Ken Arok, Konon menjadi tempatnya beristirahat di masa tua. Polujen adalah tempat yang menenteramkan. Baginya tempat ini cocok untuk menghabiskan masa tua. Tidak ada kabar dan tulisan yang menceritakan kematian putri cantik ini. Namun ada sebuah sumur di Malang yang dipercaya sebagai jejak terakhirnya. Setelah itu, dia pun kemudian menghilang secara misterius. Sumur tersebut yang menjadi tempat terakhirnya terlihat adalah sumur windu. Konon katanya putri dari pendeta Buddha ini menghilang di sumur tersebut. Sumur dengan kedalaman 18 meter ini terletak di kelurahan Polujen. Meski demikian, tidak ada tulisan lengkap tentang bagaimana Kendedes meninggal. Kematiannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Kisah Kendedes di dalam pararaton dianggap belum utuh ditulis oleh penulisnya. Dalam pararaton tidak dituliskan kisah perjalanan hidupnya secara lengkap. Namun sejarah yang ditulis salah satunya mulai dari masa kecilnya, masa lajang, hingga kematiannya. Ada banyak hal yang masih dipertanyakan dan misterius. Menurut sejarawan, ada dua ruas kisah yang tidak diceritakan oleh pararaton. Namun kisah masa tua dan misteri kematiannya bisa ditemukan di Polujen. Dengan begitu, orang yang penasaran akan akhir kisah masa tua dan hidupnya mendapatkan sedikit gambaran. Meskipun tidak ada tulisan yang jelas kabar bagaimana dia meninggal, namun Kendedes adalah seorang tokoh wanita yang melegenda. Dia menjadi wanita yang paling berpengaruh pada masa kerajaan zaman dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.